Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta masyarakat untuk berhenti memberikan paracetamol sirup saat anak terserang demam. Hal ini saudara untuk mencegah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak kian bertambah. Mengingat hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BEPOM terdapat kandungan etilon glikol atau detileng glikol pada paracetamol sirup ini. IDAI juga meminta pemerintah untuk segera menarik seluruh merek paracetamol sirup dari pasaran untuk melindungi masyarakat. Pertama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara persiapan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilon glikol atau detileng glikol sesuai hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BEPOM. Tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti supositoria yang dimasukkan ke dalam anus atau dapat mengganti dengan obat puyir dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.